Dan saudara saksi Agus Nurpatria mendapatkan perintah untuk pergi ke Jambi untuk menemui keluarga Yosua pasca penembakan terhadap Yosua. Agus menjelaskan mengenai berita yang viral kericuhan saat bertemu pihak keluarga hingga masalah penggunaan pesawat jet pribadi. Beliau menyampaikan ke saya, Agus, persiapan besok berangkat ke Jambi. Tolong hubungi Pak Santo sama penyidik Jakarta Selatan. Saya waktu itu hubungi Pak Santo langsung untuk penyidik, saya hubunginya Pak Rifai Jal Semual yang mulia, karena yang ada nomor handphonenya di handphone kami waktu itu baru Pak Semual itu yang mulia. Itu yang mulia. Terus, Seninnya, Senvi saya serahkan ke penyidik Jakarta Selatan, kemudian kita berangkat ke Jambi yang mulia. Sudah selesai itu Senvi yang sudah keluar administrasinya? Ada yang mulia berita acaranya. Berita acaranya ada. Kemudian Saudara berangkat ke Jambi, mendampingi Saudara Hendra. Kemudian? Senin sampai di Jambi, terus ketemu pihak keluarganya, ya kan pada saat itu Pak Hendra juga menjelaskan kronologis peristiwanya. Kalau ke Jambi itu sebenarnya idenya siapa? Saya kurang tahu yang mulia. Saudara hanya mendapat perintah dari Hendra Korniawan? Siap. Oke, selanjutnya. Pulang ke Jambi, ketemu keluarganya, menjelaskan terkait kronologi peristiwanya. Terus, saya juga menyampaikan di sini, kalau ada berita viral yang negatif tentang Pak Hendra, peristiwanya tidak seperti itu yang mulia. Saya sudah mendampingi Pak Hendra dari 2016. Pada saat di Jambi itu, baru saya melihat Pak Hendra yang secara sopan menyampaikan ke pihak keluarga semuanya, menjelaskan. Kemudian, kalau ada berita viral yang negatif tentang Pak Hendra, saya tidak setuju, yang mulia. Kenapa? Kalau memang itu beritanya saudara mengatakan saudara tidak setuju, kenapa itu harus dilakukan dengan cara membawa pasukan lengkap, kemudian menutup semua, dan melarang untuk direkam, segala macam? Pada saat itu kan Pak Hendra bilangnya akan disampaikan kepada keluarga inti yang mulia. Gitu. Berita ini hanya akan dijelaskan kepada keluarga inti. Tolong tidak ada yang memfoto atau mendokumentasikan yang mulia. Itu yang mulia. Oke, kemudian? Kemudian, selesai dijelaskan, kita sampai hotel kira-kira jam 10, jam 12 malam, istirahat, ya kan, terus kembali dari Jambi hari Rabu pagi, yang mulia. Kembali pulang pergi menggunakan pesawat jet yang rame itu? Siap. Itu siapa yang nyiapin? Kami tidak tahu, yang mulia. Pada saat itu, intinya, kami juga baru pertama kali naik private jet, jadi ya, tahunya datang ke terminal 1A atau 1B gitu, masuk, langsung masuk ya mulia. Ya.